Intro Selamat pagi, pemirsa kembali lagi di Farman News edisi Minggu 29 Maret 2020 bersama saya, Syaran Megianti Fairan. Pemirsa, pada tahun 2018, pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melakukan penarikan terhadap obat anti-hipertensi yaitu falsartan. Falsartan merupakan obat anti-hipertensi golongan aniotensin receptor blocker di mana menyebabkan fasodilatasi pembuluh darah. Kemudian pada tahun 2019, pemerintah kembali melakukan penarikan obat yaitu obat tupak lambung yaitu ranitidin. Kedua obat ini diduga mengandung pengotor yaitu NDMA dari sebuah perusahaan di China. NDMA merupakan senyawa yang dapat menyebabkan kanker. Lalu bagaimanakah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melakukan penarikan terhadap salah satu obat yang diduga mengandung NDMA? Berikut adalah penjelasannya. Tidak lanjut terkait temuan dari FDA atau Food and Drug Association Amerika Serikat terkait dengan adanya pengotor NDMA pada bahan baku dari China. Dilakukan dengan cara DOE meminta distribusi melakukan penarikan produk. Tahap pertama, adanya informasi dan peringatan dari instansi lain terkait adanya cemaran NDMA pada produk. Kemudian dilakukan studi kasus adanya batasan 96 mg per hari. Jika lebih dari 96 mg per hari, NDMA akan memberikan efek karsogenik jika dikonsumsi lebih dari 10 hari. Setelah studi kasus, BPOM memberikan informasi awal kepada tenaga kesehatan untuk berhati-hati terhadap obat ini. Selanjutnya, BPOM juga memberikan informasi di list terhadap produk-produk yang memberikan cemaran melalui ambang batas. Setelah mendapatkan data, BPOM memberi perintah terhadap industri farmasi yang memegang izin edat produk farmasi yang mengandung cemaran NDMA untuk menghentikan produksi dan serta melakukan penarikan kembali terhadap produk yang mengandung NDMA. BPOM melakukan pengujian untuk semua produk dan brand yang mengandung cemaran ambang batas NDMA. Selanjutnya, BPOM memberi keputusan dan memberi informasi untuk seluruh industri farmasi melakukan penghentian produksi dan peredarannya sementara waktu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Radadul Istihara. Tadi kita sudah menyaksikan bahwa adanya berita penarikan tentang obat yang mengandung NDMA. NDMA sendiri merupakan zat pengotor yang ada dalam obat tersebut. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang apa sih NDMA tersebut sampai menyebabkan si obat tersebut ditarik. NDMA dan NDA merupakan zat kimia organik yang termasuk dalam golongan nitrosinamin. Nitrosinamin sendiri merupakan senyawa dari bentuk kimia. NDMA merupakan karsinogenitas yang kuat, biasanya terdeteksi dan sering digunakan sebagai senyawa indikator nitrosinamin. Tingkat karsinogenitas di antara senyawa-senyawa tersebut bervariasi. NDMA banyak digunakan terutama dalam penelitian laboratorium untuk menginduksi tumor pada hewan percobaan. Zat ini dapat terbentuk selama memasak makanan, terutama pada daging dan ikan yang diawetkan, yang mengandung natrium nitrit sebagai pengawet. Tetapi juga ditemukan dalam beberapa sayuran, keju, minuman beralkohol, dan buah-buahan, dan sebagai kontaminan dalam perproduksi karet. Kita masuk ke efek atau toksilogi dari NDMA ya. Rute oral merupakan jalur paparan dari NDMA terhadap manusia. Paparan berlebih NDMA dapat menyebabkan kerusakan hati pada manusia. Bejala overforus NDMA yang mungkin terjadi antara lain adalah sakit kepala, demam, mual, penyakit kuning, muntah, nyeri bagian perut, pembengkakan hati, penurunan fungsi hati, ginjal dan paru-paru, serta pusing. LD50 NDMA setelah percobaan oral pada tikus berkisar antara 23-40 mg per kg. Melalui inhalasi LC50S setelah 4 jam sebesar 78 ppm atau 240 mg per m3 pada tikus, dan 57 ppm atau 170 mg per m3 untuk mencit. Pemaparan melalui LD50 dari 43 mg per kg bb atau pada tikus, dan 20 mg per kg berat badan pada mencit, menyebabkan toksik akut. Pada manusia, NDMA dapat menyebabkan kanker apabila manusia terpapar dalam sehari dari range konsentrasi 0,001-0,697 mg per kg berat badan pada laki-laki, dan 0,002-1,224 mg per kg berat badan pada wanita. Berikut perjalanan NDMA dalam tubuh manusia. Pertama, adanya absorpsi. NDMA setelah tertelan akan mengalami nitrosiasi yang akan diabsorpsi atau diserap secara cepat dan luas di usus. Yang kedua, yaitu distribusi. Metabolit NDMA yang telah diabsorpsi akan didistribusikan secara luas. Yang ketiga, yaitu metabolisme. NDMA dimetabolisme oleh sistem enzim mikrosomal hati yang membutuhkan NADPH di hati dan oksigen. Metabolisme ini menyebabkan produk yang tidak stabil yang terhurai untuk menghasilkan spesies akilasi yang reaktif. Yang terakhir, yaitu ekskresi. NDMA dan metabolitnya dapat diekskresikan dalam urin dan dihembuskan sebagai karbon dioksida. Toksikologi review NDMA yang dilakukan oleh WHO menyebutkan bahwa Mekanisme kerja NDMA dalam melibatkan kanker adalah dengan melibatkan biotransformasi oleh enzim mikrosomal hati dan menghasilkan ion metil-diagonium. Metabolisme reaktif ini membentuk tambahan DNA. Dengan sebagian besar bukti menunjukkan pada 0,6-metil-guanin sebagai agen kastinogenis. Metabolisme NDMA melibatkan hidroxilase atau denitlorasi nitrosamin. Kedua jalur dianggap ditroses melalui radikal menengah CH3CH2NN2O yang dihasilkan oleh aksi dari di sepanjang jalur hidroxilase hidroximetil nitrosamin H0CH2CH3NN2 yang terbentuk dari radikal menengah serurai menjadi formaldehid. Itu sendiri pada akhirnya berubah menjadi karbon dioksida dan monomethyl nitrosamin. Monomethyl nitrosamin karena ketidakstabilannya mengalami penataan ulang menjadi ion metil-diagonium CH3N plus N yang serepilasi dengan kuat yang membentuk aksilasi mikrosmolekul biologis seperti DNA, RNA, dan proton. Konsepsi metabolisme radikal menengah melalui denitlorasi dapat menyebabkan pembentukan metilamin CH3NH2 dan formaldehid. Radikal-radikal bebas ini akan membahayakan hati dan menghidupi tumor serta konser. Pemirsa berhati-hatilah terhadap senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan Farmanis hari ini. Saya Syarah Megianti Fahira pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!